Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Harajayam Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman, kemarin kita gulung dinamo mesin jahit ya Yang mana videonya ada di sini ya Bagi yang belum menonton, silahkan tonton di video yang ini Setelah itu kita lanjutkan menyambung kabal dan mengikat gulungan dinamo Bagi yang belum menonton, silahkan menonton di video yang ini Dan video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memasukkan gulungan dinamo Dan berikut kita sambung kabalnya, cara mengganti putaran untuk mesin obras ke jahit Tapi sebelumnya, silahkan untuk subscribe, agar tidak ketinggalan info-info yang akan saya berikan pada video berikutnya Ini gulungan yang kita gulung-gulung kemarin, kita masukkan ke mesinnya, ke bodinya ya Ini ada baut-baut yang kemarin, kita cobot-cobot, jadi kita masukkan ke mesinnya Ini kabelnya, kita arahkan ke sebelah sini ya Seperti ini, seperti ini Seperti ini Mantek ya Jadi manteknya itu, kiri, kanan, kiri, kanan gitu ya Seperti ini Supaya pas posisi dia masuk ke bareng Setelah dah seukuran ini Kita Masukkan Untuk memanteknya Untuk memantek ini kita pasang ke temur Untuk memantek ini kita pasang ke temurnya ya Kita masukkan Untuk memantek ini kita pasang ke temurnya ya yang ini bulungnya masuk ya di batasannya itu rata apa namanya dalamnya ini yang luar rata dan lurus ini oke sudah rata ya kirinya sudah lancar ini kita tarik seperti ini tidak lancar tidak ada nyangkut-nyangkut ini kita ringnya kita pasang ke sini sedikit kita luruskan tempat tempatnya jangkutnya jangkutnya kita langsung pasang bautnya kita kencangkan bautnya semaksimal mungkin dia oke kita lanjutkan pasang baling-balingnya jangkutnya 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 pasang kapalnya ya sambung kapalnya kapal yang bulungannya ke pasang perus jangkutnya 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 ini kapal bulungan ini kapal bulungan ini kapal bulungan dalam yang putih sama putih yang ini bulungan luar ya kita buka dulu kapalnya oke disini perhatikan ya saya akan memasang kabel ini saya akan menyambung kabel masing-masing ini teman-teman perhatikan jangan sampai salah yang pertama yang pertama kita sambung ialah kabal dari kapasitor ya nah kita ambil ini kapal bulungan dalam kita ambil salah satu ya kita salah satu saja kita ambil langsung sambungkan ke kapasitor disini kita langsung tutup aja lalu kita buka-buka lalu kabel yang kita lalu kita buka kabel eh kita buka stop kontaknya kita periksa rapikan kabelnya yang kebuka nah kita cari kabel yang cabang ya warna apa aja warna yang cabang kita coba aja disini warna hitam nah kita cabut cabut dulu ya yang hitam sama abu-abu ya ini untuk kabel yang cabangnya kalau yang ini yang saya coba yang saya nggak buka ini kabel yang kolong yang kolong begini bulet masuk saya oke kabel yang bulet sama yang bulet sama bulet ini kita sambungkan ke kabel yang merah yang kabel merah dulu ya kabel yang kolong ini yang bulet warna biru sama yang putih ya oke oke kita cari ini kabel warna putih kita taruh yang kabel yang langsung ke bulungan luar ya bulung luar yang merah kita langsung seperti ini kita seperti ini dulu lalu lalu kita tambungkan yang biru yang biru yang biru yang merah asal kita langsung tutup supaya tidak terbuka lagi nah sisanya adalah kabar abu-abu sama hitam kan yang kabar abu-abu sama hitam yang cabang ya yang cabang sama cabang sekarang kita yang hitam kita langsungkan ke kapasitor langsung tutup langsung tutup dan kabel abu-abu kita taruh di kabel yang bulungan dalam langsung seperti ini kalau dia panjang kita merah asal biar nggak keluar kita tutup langsung nah baru kita pasang lagi yang cabangnya apa gunanya yang saya coba tadi agar tidak tertukar kita lihat nanti putarannya ke kiri atau ke kanan kita lihat nanti putarannya ke kiri atau ke kanan kita lihat berarti ini sudah selesai ya sudah selesai kita tutup sudah selesai misalkan kabel ini sudah selesai ya nanti kita kalau merubah putarannya kita bisa menggunakan yang di kabel yang di set kontak oke sekarang kita coba ya ini apakah arah ke jahit ya oke ini sengaja saya pasang ini ya biar terlihat putar apakah dia berputar atau nggak ya sekarang kita coba ya ini saya belum tutup ya kita tutup terlebih dahulu kalau biar jadi putarannya ke sini ya jadi kalau kamu mau putarannya di berubah kesini ini putaranya kesini ini untuk mesin cahit yang pertama lakukan agak copot dulu habis itu teman teman kendorkan bautnya yang dari namu dari namunya nah lalu kita tarik yang kapang tadi kapal yang kapang tadi lalu kita pindahkan pindahkan ke yang ke kirinya maksudnya pindah ini ya tukar ya tukar tempat yang kiri taruh kanan yang kanan taruh kiri nah ini tukar tempat oke kita kencangkan sudah ya sudah pindah kita colokkan lagi ya saya pasang dulu tandanya oke teman teman saya sudah pasang tandanya tadi putarannya sebelah sini ya sebelum kita coba nah sebelum kita ganti pindahkan kapalnya sebelum kita pindahkan kapalnya putarannya kesini ya searah jarum jam sekarang kita sudah pindahkan ya kita lihat ya perhatikan nah putarannya sudah melawan arah jarum jam berarti ini sudah putaran mesin jahit oke jadi apabila teman teman mau merubah putarannya mesin jahit sama ke obras atau obras ke mesin jahit tinggal pindahkan saja kabel yang dari kapasitor dari kapasitor sama lubungan dalam itu adalah kabel untuk stutter khusus stutter oke kita pakai itu oke kita tutup kita pasang kabel yang bauknya oke sudah kita tutup ya perangkat ini arah putaran buat MESIN jahit ya ini naik itu oke teman-teman itulah tadi cara memasang gulungan dinamo dan cara merupakan putaran dinamo dari obras ke jahit dari jahit ke obras ya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada salah kata jumpa lagi pada video berikutnya bagi yang bagi teman-teman yang ingin tahu cara menggulung dinamo musim jahit atau musim obras boleh simak video saya yang ini ini adalah tutorial cara menggulung dinamo dengan hitungannya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada salah kata sampai jumpa lagi pada video berikutnya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf Terima kasih.